Halo Welcome back to my channel, kembali lagi di VanVana channel, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendapatkan development point di Karin MotoGP 2019 ya, jika kalian di sini lihat ya di sini ada development point 70 dan ini untuk meningkatkan performa motor butuh cost 240 ya, jadi nominalnya beda-beda 240 poin, 130 poin, 130 dan seterusnya, dimana ini untuk meningkatkan performance dan readability ya, jadi bagaimana sih? Nah untuk kalian yang sebelumnya bermain MotoGP 2015 ya seperti saya kemudian langsung up ke 2019, mungkin akan bingung ya karena di MotoGP 2015 kita dapat development point cukup dengan melakukan kualifikasi saja ya, sesi kualifikasi, sedangkan untuk di sini kita perlu sesi sampai free praktik ya, sebentar mungkin nanti saya cut, nah kita sudah sampai di read ya, di sesi tapi belum di readnya, baru di hari Jumatnya, free day, start day, Sunday, dan di sini ada F1, F2, F3, F4, Q1, Q2, ke warm up kemudian raise, nah untuk mendapatkan developer point kita untuk dapat poin pengembangan ya, development point kita butuh setidaknya satu free praktik ya, satu free praktik kita juga bisa sampai empat sih tapi saya cukup satu saja, jadi dalam satu sesi saya melakukan banyak pengetesan ya, dan untuk melakukan atau mendapatkan development point ini kita tidak bisa langsung ke circuit langsung write ya, enggak, enggak bisa seperti itu. jadi kita harus ke menu development test ya, di sini setidaknya ada tiga ya, distance analysis, kemudian read simulation, dan quick lab simulation ya, di sini labnya dua, dengan ini target waktunya 2 menit 3,376 detik ya, targetnya untuk misinya low track affinity, kemudian high track affinity ya, tapi ini saya bingung nih ya, soalnya cuman satu saja, biasanya hanya low track yang kemai, yang high affinity nya enggak, di sini kita dapat 20 poin jika bisa mendapatkan ataupun sesuai target ya, jangan lupa juga waktunya harus sesuai, dan ini dua harus kena, tapi kalau saya biasanya satu saja ya, karena yang satu lagi enggak tahu ngapain loh, kemudian ada simulasi ya, malah ke test lagi, malah ke pencet ya, ya kemudian ada read simulation, read simulation ini sama sih seperti ini, cuman ini kita cukup target saja waktu dengan lab 5 ya, kalau dalam 5 lab kita 2 menit, 25 detik di bawah itu, kita dapat ataupun 20 poin ya, jadi hitungannya begini ya, kita dapat 20 poin, jadi jika 3 lab complete ya, waktunya sesuai ini, minimal 3, kita dapat 10 poin, kemudian jika ke 5-5 nya waktunya di bawah ini, kita dapat 20 poin ya, ini penambahan, jadi dari sini 2 ya, distance analysis, kemudian read simulation kita misalkan pas, kita dapat dua-duanya, kita dapat 40 poin ya, cuman ini lama ya, 5 lab saya jadi jangan pakai yang ini, kemudian ada quick lab simulation ya, ini quick, cepat, 1 lab saja, tapi ini, target waktunya sangat sedikit ya, di sini, jika lebih cepat kita dapat 2 juga mungkin ya, tapi kalau misalkan hanya ini, pass saja, dapat 10 ya, nah kalau dapat pass lab, kita dapat 20, total bisa 60, cuman untuk ini biasanya 1 ya, karena yang paling cepat biasanya orang lain ya, kecuali di circuit-circuitan untuk, dan ini nanti ketika sudah beres, reach ya, jadi dapat poin ininya sesudah reach, jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kali ini, berhubung saya enggak pakai stick, ya, kita coba dulu saja, enggak begini, iya, ini hati-hati keluar garis, soalnya nanti labnya enggak terhitung ya, lumayan enak juga ya pakai keyboard, tapi untuk pengguna stick, enjoy yours ya, enjoy yours, enjoy yours ya, untuk pengguna stick, sepertinya kurang oke ya, kurang. awas 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 awas, enggak. Oke, kita bertarung dengan sesama KTM ya, itu Tech Tree sepertinya. Tech Tree yang untuk musim depan itu bersama gas-gas ya, punya tim baru, tapi dengan mesin KTM ya, cukup. Ah, cukup unik juga. Gas-gas, factory racing, tim. Nah, itu dia, Kalkrat Slow, dia sudah dapet berapa, itu 1 menit 58,587 detik, woy! Oke, masih, 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 masih bisa yuk, bisa, 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 yuk. Eh, malah kepencet, coy, aduh! Ya, kita nggak bisa ngalahin Kalkrat Slow, tapi kita bisa lolos objektifitas ya. Atau-tau-tau-tau-tau-tvisor. Baiklah dan teman-tah-baikah. Kejar-beukah. Bersambung- indexah.